Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa Pemirsa TVRI Bengkulu, jumpa kembali bersama saya Aka Samudhani dalam acara Berendo. Pemirsa, donor darah merupakan salah satu aktivitas yang sangat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, untuk kesehatan, dan juga bagi orang lain. Apakah memang ketersediaan stok darah saat ini tercukupi sesuai dengan permintaannya? Pemirsa tema kita hari ini yaitu sangat menarik terkait dengan ketersediaan darah di kota Bengkulu. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini, Bapak Joni Haryadi, selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Joni. Gimana kembannya Pak Joni? Alhamdulillah baik sehat. Dan juga nanti kita masih menunggu kehadiran dari Bapak Deddy Wahyudi ya, selaku Wakil Wali Kota Bengkulu yang masih dalam perjalanan. Dan beliau juga sebagai perwakilan dari Ketua PMI Kota Bengkulu. Kita lanjutkan pembahasan kita, Pak Wirsa, pada sore hari ini terkait dengan tema kita yaitu ketersediaan darah di Kota Bengkulu. Bapak, terkait dengan ketersediaan darah di Kota Bengkulu, sebenarnya kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, apa saja sih Pak kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemenuhan stok darah yang ada di Kota Bengkulu? Ya, terima kasih Ibu. Jadi di Kota Bengkulu ini kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk bakti sosial ya, terutama salah satunya donor darah. Donor darah, jadi kita menghimbau untuk masyarakat untuk bisa menyumbangkan darahnya secara sukarela. Jangan lagi, donor darah ini kan terbagi dua nih, ada yang sukarela, ada juga yang donor pengganti. Oh, maksudnya gimana tuh? Sukarela dan donor pengganti ya? Kalau donor darah sukarela, dia terjadwal, Bu. Setiap berapa bulan sekali, dia setahun keempat kali, tiap tiga atau empat bulan, dia udah rutin ya melakukan donor darah. Kalau donor darah pengganti, dia insiden aja, misalnya keluarga dia butuh darah, dia langsung menyumbangkan. Jadi kemudian bertahun-tahun, berbulan-bulan, dia nggak donor darah lagi. Nanti kalau ada keluarganya yang butuh, dia baru donor darah lagi. Oke, berarti ada dua tadi Bapak ya? Donor darah secara sukarela dan juga pengganti. Iya, donor darah pengganti. Tapi kalau Pak Joni melihat sekarang nih Pak Joni, terkait dengan masalah ketersediaan darah di Kota Bengkulu, apakah ketersediaannya sekarang tercukupi atau malah kurang nih Pak Joni? Kalau untuk di khusus Kota Bengkulu, sebenarnya masih sangat kurang ya, di mana darah yang tercukupi dari PMI Kota itu baru 70 persen. Dari 1.200 kantong yang dibutuhkan, itu baru terpenuhi sekitar 800 sampai 1.000 ya Pak. Baru 70 persen? 70 persen kebutuhan dari kebutuhan itu. Jadi makanya kita sosialisasikan, tiap ada kegiatan, ada donor darahnya, atau tiap ada kegiatan HKN, ataupun kegiatan apapun, kita minta ada donor darah. Biar ada manfaatnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Tadi Bapak bilang soal bakti sosial ya Bapak ya? Bakti sosial ini memang rutin dilakukan Bapak? Ya, kita rutin dilakukan ya. Misalnya ada ulang tahun, misalnya ulang tahun RSHD, ulang tahun kesehatan, kegiatan apapun itu, biasanya diselingi oleh donor darah. Iya, sembari seperti itu ya. Ini juga akan berlaku di setiap instansi Bapak? Ya, setiap instansi bisa. Oh iya. Ya, dilakukan ini. Iya, dilakukan donor darah ini ya. Tapi emang kesedaran masyarakat sekarang dalam mendonor darah apakah sudah meningkat atau tidak? Kalau sekarang sebenarnya sudah lumayan bagus ya untuk kota Bengkulu, karena mereka sudah memahami pentingnya donor darah, terutama untuk diri dia sendiri. Karena kalau kita donor itu kan ini, kitanya jadi sehat. Jadi darah kita kan jadi berganti terus ini, berganti terus sehingga mengurangi penyakit ya. Misalnya kalau terlalu banyak, darahnya terlalu kental, kan bisa jembatkan kanker. Oh iya, karena terlalu banyak tadi, banyak risiko ternyata ya. Tubuh kita kan butuh sirkulasi yang baik ya. Iya, makanya mungkin kata orang, kalau misalnya donor darah setiap saat, itu banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan ya Pak? Iya, manfaatnya bagi kesehatan, terutama bagi memang yang fisiknya sehat ya. Tapi kalau orangnya sakit ya jangan. Ada kriterianya kita harus donor. Oh ada kriterianya khususnya. Oke, ini sebenarnya memang untuk kriteria khususnya sendiri ya dalam orang-orang yang ingin mendonorkan darahnya, itu seperti apa nih Pak Joni? Kalau yang pertama itu, lihat berat badannya. Oh berat badannya berpengaruh buat dia? Berpengaruh ya, berat badan dengan tinggi badan. Misalnya nggak boleh lebih kurang dari 45 kilo, dia wajib. Ya, harus di atas 45 kilo, 45 kilo ke atas baru bisa kalau kurang. Kemudian tekanan darahnya harus normal ya. Normalnya di seumuran dia harus normal. Kemudian juga HB-nya minimal 12,5. Kalau HB-nya 10 ya jangan, donor. Dia aja yang butuh donor. Iya. Kalau orang sakit itu kan HB-nya biasanya 10 ke bawah. Iya, iya. Kalau udah di bawah 12 itu sebaiknya jangan. Berarti ada kriteria berbatannya juga ya. Sebenarnya saya tidak memenuhi kriterian ya Pak. Berapa beratnya? Di bawah 45. Di bawah 45. Kenapa tuh Pak? Kenapa di usia di bawah? Iya, di bawah 45 kalau memang dia, dia kan ada ukuran tinggi badannya juga. Kemudian juga kalau memang ini ya, wanita biasa lebih ringan. Tapi kalau memang fisiknya kuat, tensi darahnya normal. Kemudian hasil pemeriksaan lab-nya bagus ya, nggak masalah ya. Ada hasil pemeriksaan dulu ya? Ya coba dulu, coba dulu. Mungkin sebagai pendonor pengganti dulu ya, jangan suka rela dulu. Coba pengganti, kira-kira nggak apa-apa selama 2x48 jam tuh nggak apa-apa. Ya udah, rutinkan aja suka rela. Baik, Pak Johnny kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu ketersediaan darah di kota Pungkulo. Pemirsa akan bilang kembali setelah jeda pariwara berikut ini.